Halo selamat sore semuanya Semangat ya Thank you tim Sudah mengundang saya ke dalam acara ini Thank you buat Akademi Kripto, luar biasa banget Saya bisa melihat muka Sahabat-sahabat saya disini Andrew thank you, yang selalu gak pernah Lupa ngajak party di Ice Club Halo Blue Wheel Ya teman-teman semuanya Pernahakan yang belum Kenal saya, nama saya Oscar Darmawan Saya adalah founder dan CEO Dari Indodax Buat saya, mall ini Adalah tempat yang spesial Buat teman-teman yang belum tahu Sebenarnya, sejarah awal Murah kripto bisa tetap bertahan Di Indonesia, itu Dari mall ini, ada gak teman-teman Disini, yang sudah Kenal kripto dari tahun 2013 Ada 2014 2015 Buat teman-teman semua Sebenarnya Kripto di tahun 2014 dan 2015 Pernah mengalami satu tantangan yang luar biasa Kripto itu hampir di blacklist di seluruh Indonesia Kenapa? Karena pada saat itu kripto berurusan dengan sangat banyak masalah kriminalitas Salah satunya adalah kasus terorisme Jadi di tahun 2015 awal Kita sempat tersandung kasus yang cukup besar Kasus terorisme Yang terjadi di mall ini Itu cuma satu kasus yang bisa kita ceritakan Sebenarnya ada banyak banget Kasus-kasus lain Yang sayangnya gak semua boleh ceritakan Makanya kalau sekarang ada film yang lagi tayang di bioskop Film 13 bom di Jakarta Itu menceritakan salah satu kisah Bagaimana perjuangan Indonesia Perjuangan kita Supaya kripto gak di blacklist di Indonesia Karena pada tahun 2014 Tahun 2015 Saya ingat betul itu adalah saat-saat Dimana kita dipanggil ke Baris Krim Kita dipanggil ke Polda Metro Kita dipanggil ke Densus Kita datang ke kantor PIN Kita dipanggil ke Bank Indonesia Saya ingat bagaimana William, sahabat saya Selalu mensupport Dan sampai di titik dimana kadang-kadang Kita mau menyerah Karena regulasi pada saat itu Hampir gak memungkinkan Buat kripto di Indonesia itu berkembang Sampai titik dimana membicarakan Pada saat itu Saya ingat curhat sama William Kita sama-sama ngobrol Ini gimana nih Bisnis ini Bisa kita teruskan gak Bisa kita lanjutkan gak Karena tantangannya terlalu besar Sampai kita jaga-jaga Kita sudah bicara ke keluarga kita masing-masing Kalau sampai kita masuk penjara Apa yang harus dilakukan Untungnya kripto itu private key-nya gampang disimpan Jadi buat teman-teman yang sudah kenal kripto Harus tahu Cara untuk menyimpan kripto Tanpa bergantung kepada exchange apapun Tanpa bergantung kepada siapapun Biapun saya indodax Saya tetap menyarankan Buat semua orang Harus bisa menyimpan wallet kriptonya sendiri Karena itulah kegunaan kripto Kita ingat di tahun 2015 Kita juga sempat punya proyek besar banget Bareng sama William Proyek ini namanya Bit Island Proyek dimana kita membuat Bitcoin Diterima di Pulau Bali Banyak hotel Bintang 5 yang saat itu mulai menerima Bitcoin Banyak restoran yang mulai menerima Bitcoin Tapi di tahun 2016 Kita digerbek sekali lagi Yang ini gak ada di film ya Yang di film itu yang kisahnya yang paling enteng sih Di film 13 Bom Jakarta Itu kisah kita yang paling enteng Di tahun 2016 saya ingat Gimana semua perusahaan yang berhubungan dengan kita Itu digerbek oleh Mabes Porny Seperti restoran, hotel-hotel Bintang 5 Yang sebelumnya kita berhasil melobi untuk terima Bitcoin Dalam mata uang rupiah Mereka pada akhirnya didatangi polisi Minta penjelasan Kalau mereka gak bisa menjelaskan Akan kena tuntutan pidana Melalui diskusi yang panjang dan lain sebagainya Akhirnya proyek Bit Island terpaksa kita tutup Biarpun pada saat wajik itu berjalan Kita berhasil membawa cukup banyak turis datang ke Bali Untuk merasakan bagaimana sensasi Jalan-jalan ke Puro Bali Tanpa membawa cash sedikitpun Dan teman-teman harus tahu Tahun 2015, tahun 2016 Itu belum ada namanya Q-Risk Kalau mau transaksi Itu harus pakai tunai Satu-satunya Q-Risk yang ada saat itu Adalah dari bid bayar Yaitu dari Indodax Atau pada saat itu adalah Bitcoin Indonesia Tapi sayangnya proyek itu terpaksa kita hentikan Untuk memastikan Tidak ada korban Khususnya di ekosistem kripto Karena kalau kita paksakan Kita tahu Yang pertama Mungkin kita akan benar-benar di blacklist Mungkin kita gak akan ada kumpul-kumpul Sebesar ini sekarang Karena mungkin Kisahnya sudah berhenti Kita mungkin akan sampai tahap Di mana seperti di India Teman-teman tahu gak? Di India Tahun 2015 Sampai tahun 2019 Itu adalah masa gelap di India Kalau bicara tentang kripto Karena pemerintahnya Memblacklist Semua hal berhubungan dengan kripto Statusnya ilegal Kripto Tahun 2013 Sampai dengan tahun 2016 Di Indonesia juga sama Statusnya abu-abu Ini saya cerita pengalaman saya ya Kenapa? Bukannya karena saya iklan atau apa Karena pada saat itu memang baru ada Indodax Pada saat itu baru ada Saya dan Pak William Yang pasang badan Untuk memastikan ekosistem kripto ini Jangan sampai dirusak siapapun Ekosistem kripto ini harus tetap ada di Indonesia Memang gak bisa dibantah Bitcoin Indonesia atau Indodax Saat itu adalah uang dapur buat kita Pemasukan kita yang utama Tapi ada satu yang lebih penting Saya percaya kok Tanpa Bitcoin Tanpa Indodax Saya dan Pak William Tetap akan bebek saja saat itu Pak William Orang yang luar biasa Rekan saya ini adalah seorang yang sangat jago di internet marketing Di usianya masih belasan tahun pun Beliau sudah mendapatkan ribuan dolar per bulannya Dari pendapatan AdSense Saya sendiri Bagaimanapun saya seorang lulusan dari luar negeri Saya pernah merasakan kerja di Singapura Saya yakin Tanpa Indodax Saya akan bebek saja Perkenalan saya dengan Bitcoin Tahun 2012 Tahun 2013 silam Membuat saya terkena spirit daripada Bitcoin Untuk teman-teman yang penggembar koin-koin lain Saya minta maaf Tapi Saya pribadi dan Pak William Lebih pro ke arah Bitcoin dan Ethereum Karena spirit yang ada Dan ditanamkan Para pengembang kripto Khususnya teman-teman harus tahu Kripto itu awalnya dikembangkan oleh kaum libertarian Saya dan Pak William pada awalnya adalah libertarian Kita orang yang sama-sama bermimpi Apalagi Pak William Dia bermimpi keliling dunia Saya masih ingat Serah satu impian yang dia ceritakan ke saya Dia ingin keliling dunia Dan bekerja dari mana saja Tanpa perumbawa cash apapun Hidup dengan Bitcoin Tapi di tahun 2016 itu Sampai tahun 2016 Kita berdua berusaha pasang badan Bukan cuma sekedar Untuk Indodax Tapi kita ingin memastikan Kripto jangan sampai di blacklist Di seluruh Indonesia Kita melakukan lobbying ke sana Lobbying ke sini Sampai kemudian Ada Panggilan sinis Dari para regulator kepada saya Dengan menyebut saya sebagai Bapak Bitcoin Indonesia Itu bukan panggilan yang keren loh Mungkin kedengarannya keren ya Tapi itu adalah panggilan sindiran Panggilan Yang sebenarnya relatif negatif Kenapa? Karena pada tahun itu Bitcoin adalah anak nakal Di dalam ekosistem keuangan di Indonesia Member kita saat itu Tidak mencapai 100 ribu orang Tahun 2017 Akhirnya Dengan sedikit mendapatkan titik terang Kita berterima kasih sekali Kepada Menteri Perdagangan saat itu Untuk mau memberikan status Bitcoin Sebagai komoditas Status yang tidak mau diakui oleh siapapun Baik itu OJK Maupun Bank Indonesia Status sebagai komoditas Setidaknya saat itu Mulai ada titik terang Bahwa orang-orang yang megang Bitcoin Bukan kriminal Tahun 2017 Keluar Permendak Yang mengatur Bitcoin Sebagai komoditas Tahun 2018 Setelah kita kesana Kesini Saya ingat banget Dan ini salah satu alasan Kenapa saya Ngajak putra saya Owen Datang ke acara ini Karena Tahun 2018 2017 Akhir tahun 2018 Itu adalah Momen pertama Bitcoin Mulai Mulai dibicarakan Untuk delegulasi secara lebih serius Dan bukan diharamkan Di Indonesia Bersamaan dengan Hari keakhiran Putra saya Owen Saya masih ingat Kenapa? Karena pada saat Pada saat itu Saya seharusnya meeting Dengan Bapak Pti Buat teman-teman yang tidak tahu William saat itu Posisinya di Bali Tapi untungnya William sempat ke Jakarta Karena Kelahiran putra saya Saya tidak bisa menghadiri Meeting itu secara langsung Sebagaimana Suami yang harus menemani Istrinya Thanks God William bisa datang ke Jakarta Bertemu dengan regulator Dengan Bapak Pti Pertama kalinya Untuk membicarakan secara serius Bagaimana pengaturan Bitcoin Di Indonesia Sekarang kita bisa lihat Bagaimana Bitcoin Mulai diatur oleh Bapak Pti Mungkin pengaturannya Ada positif Dan negatifnya Mungkin pengaturannya Tidak terlalu ideal Tapi itu tetap Lebih bagus Daripada Bitcoin Ilegal Di Indonesia Pilihan kita saat itu adalah Kita menerima pengaturan Dari Bapak Pti Atau Bitcoin Diharamkan Karena kita harus tahu Bitcoin sebagai Alat pembayaran Itu jelas tidak mungkin Teman-teman yang masih Bermimpi menggunakan Kripto sebagai alat Pembayaran Wake up Itu tidak mungkin Karena undang-undang kita Merarang Semua pembayaran Menggunakan Kripto Bahkan semua pembayaran Menggunakan mata uang asing Itu dirarang Karena ada undang-undang rupiah Yang mewajibkan Semua transaksi Harus dalam rupiah Oleh karena itu Tidak mungkin Buat kripto Diatur di Bank Indonesia Tidak mungkin Kripto diatur Di OJK Saat itu Tahun 2018 Peraturan kripto Dibuat Mulai diatur Oleh Bapak Pti Hingga Tahun 2021 Dua tahun silam Tiga tahun silam Mungkin teman-teman Sudah mulai Mendengar Bagaimana Kripto Katanya Akan ada bursa Yang dibuat Pemerintah Bursa Yang akan dibuat Pemerintah Lalu teman-teman Di ekosistem Pada kebingungan Para trader kripto Ada kebingungan Bursa pemerintah Kripto existing Ini buat apa Menggantikan Indodax kah Menggantikan teman-teman Kripto existing Yang lain kah Tidak seperti itu Karena aturan Dari peraturan Bapak Pti Yang ada Sebenarnya adalah Setiap Industri kripto Yang bergerak Di Indonesia Itu harus Merapor Kepada Bursa Berjangka Kripto Yang saat ini Bernama CFX Bursa Yang dibentuk Oleh sekelompok Industri Untuk menjadi Pengawas Kripto exchange Yang ada Di Indonesia Bersama Dengan Bapak Pti Kemudian Bursa Menunjuk Satu depository Dan satu Crearing Crearing berfungsi Sebagai pengaman Transaksi rupiah Depository Sebagai pengaman Kripto Dan Kripto exchange Seperti Indodax Cuma Sebagai Untuk Membantu Mempertemukan Pembeli Dan Penjual Aturan ini Sebenarnya cukup Bagus Cukup Positif Kenapa? Karena Apabila suatu Kali Kalian Sebagai trader Aset kripto Yang bertransaksi Jual dan beli Di Indonesia Pada saat Nanti suatu Kali rupiah Kalian Tidak bisa Ditarik Kalian bisa Menyalahkan Crearing Karena Crearing Yang bertanggung jawab Atas semua Transaksi Rupiah Yang ada Pada Kripto exchange Kalian Pada saat Suatu kali Kripto Kalian Mau ditarik Bitcoin Kalian mau Ditarik Tapi Tidak bisa Kalian bisa Menyalahkan Tenet Yang sudah Mendapatkan Regulasi Daripada Pemerintah Kalian bisa Menyalahkan Depository Yang sudah Mendapatkan Regulasi Dari Pemerintah Jadi saat ini Di Indonesia Regulasinya Untuk pengawas Transaksi Ada Bursa Berjangka Yaitu CFX Ada Pengaman Transaksi Rupiah Yaitu Crearing Dan untuk Pengaman Kriptonya Juga ada Kastodian Ada Depository Kastodian Fungsi Crypto Exchange Cuma harus Memastikan Memenuhi Aturan Yang ada Oleh Bapepti Menyerahkan Kontrol Rupiahnya Kepada Crearing Menyerahkan Kontrol Kriptonya Kepada Depository Dan Tunduk Pada Pengawasan Bursa Berjangkanya Dimana Mereka Bursa Berjangka Akan Melapor Kepada Bapepti Secara Langsung Sehingga Teman-teman Di Indonesia Yang Trader Asset Crypto Pada saat Kehilangan Cryptonya Pada saat Kehilangan Rupiahnya Tidak Akan Terjadi Lagi Kita Bisa Lihatlah Tahun 2014 Sampai Sekarang Berapa Banyak Crypto Exchange Di Indonesia Yang tutup Teman-teman Di Indonesia Pada saat Kita Berdiri Tahun 2013 Kita Bukan Yang pertama Ada Lima Crypto Exchange Lain Yang Saat Ini Sudah Tidak Beroperasi Semua Tapi Dari 2014 Hingga Sekarang Indodax Masih Menjadi Serah Satu Crypto Exchange Yang Paling Terpercaya Di Indonesia Kita Enggak Menjual Indodax Sebagai Yang Terbesar Kita Ingin Memastikan Bahwa Kita Bisa Dipercaya Para Member Karena Itu Adalah Tanggungjawab Apa Yang Sudah Kita Rintis Untuk Ekosistem Crypto Di Indonesia Kemudian Tahun 2022 Ada Pengaturan Baru Dikuarkan Oleh Pemerintah Yang Melupakan Suatu Yang Sangat Positif Menurut Saya Yaitu Undang Undang P2SK Undang Undang Yang Mengejutkan Setiap Orang Kenapa Karena Itu Setelah Ada Undang P2SK Ini Crypto Tidak Lagi Diatur Oleh BAPETI Ini Adalah Masa Peralihan Yang Tiba-tiba OJK Menolak Crypto Sekarang OJK Mulai Akan Mengawasi Perdagangan Crypto Di Indonesia OJK Yang Selalu Dengan Semangatnya Untuk Melindungi Masyarakat Indonesia Kalau Kita Bicara OJK Pengawasannya Tentu Tidak Akan Mudah Buat Crypto Exchange Seperti Indodax Untuk Startup Tidak Gampang Tapi Untuk Trader Untuk Masyarakat Itu Big win Kalian Akan Lebih Terlindungi Industri Dalam Negeri Memang Akan Lebih Tersakiti Tapi Kita Percaya Akan Ada Pendekatan Win-win Antara Legulator Dan Industri Untuk Kebaikan Trader Aset Crypto Di Indonesia Dan Satu Lagi Ada Regulasi Yang Sangat Bagus Sekali Untuk Para Trader Aset Crypto Di Indonesia Yaitu Pengaturan Pajak Final Pengaturan Pajak Final Buat Teman-teman Yang Enggak Tau Di Indonesia Itu Ada Satu Spesial Pajak Yang Berbeda Dibandingkan Pajak Manapun Di Dunia Indonesia Punya Pajak Final Apa Itu Artinya Sebelum Ada Pajak Final Teman-teman Kalau Kalian Profit Crypto Sebesar 100 Juta Rupiah Menurut Kalian Berapa Pajak Yang Dibayar 5% 10% Enggak Seperti Timothy Dia harus Membayar Pajak 35% Karena Pendapatannya Di atas 5 miliar Rupiah Jadi Jangan Senang-senang Dulu Sebelum Ada Pajak Final Ini Kalau Kalian Profit Berapapun Di Crypto Pajak Seluruh Profit Anda Dikalikan Tarif PPH Kalian Itu Sangat Besar Profit Berapa 5 miliar Kalian aja 5 miliar Kali 35% Itu Pajak Yang Harus Kalian Bayar Sekarang Untungnya Kementerian Keuangan Saya masih ingat Karena Ini Salah Satu Hasil Dari Lobbying Melalui Kadin Saya Terima kasih Sekali Buat Asosiasi Kadin Yang Membantu Untuk Bertemu Dengan Kemendian Keuangan Pada Saat Itu Untuk Bisa Meloloskan Tarif Pajak Final Dimana Seluruh Transaksi Kripto Di Indonesia Ada Pajak Final Dengan Tarif PPH Besaran Cuma 0,1% Itu Artinya Kalau Kalian Transaksi Kripto Berapapun Misalnya Satu Miliar Rupiah Tarif Pajak Kalian Itu Cuma 0,1% Untuk PPH Anda Tidak Perlu lagi Bayar Pajak 20% Tidak Perlu lagi Bayar Pajak 35% Maka Orang Seperti Timoti Happy Banget Harusnya Dia Bayar Pajak Miliaran Tiba Bayar Pajak Uang Recah Itu Plusnya Cuma Sayangnya Pajak Final Yang diterapkan Di Indonesia Ada Komponen PPN Transaksinya Masih Dikenakan PPN Dengan Besaran 0,11% Emang Memang Jauh Lebih Kecil Dibandingkan PPN Normal Yang 11% Tapi PPN Final 0,11% Ini Sangat Memberatkan Buat Industri Maupun Trader Aset Crypto Karena Besaran Pajak Yang Dibayarkan Total Menjadi 0,21% Makanya Buat Teman-teman Yang Trading Di Crypto Exchange Lokal Kadang Ngerasakan Wah Gerakannya Pelan Wah Kalau Jual Belinya Lebih Jauh Ya Itu Karena Salah Satunya Faktor Adanya Pajak Final Dan PPN 0,21% Saat Ini Kami Dari Indodax Bersama Dengan Teman-teman Crypto Exchange Yang Lain Melalui Asosiasi Aspek Rindu Melalui Asosiasi Aftek Melalui Asosiasi Kadin Sedang Berusaha Melobi Sekali Lagi Supaya Crypto Dibebaskan Dari Pajak PPN Harapannya Harapannya Dengan itu Kita bisa Bertransaksi Jauh Lebih Mudah Kalian Dapat Profit Juga Pajaknya Tidak 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 Lagi Sendir pulling Nomor Berapa Yeah Buat yang Penasaran Bisa follow Instagram Saya Oskar Darmawan Ekelan Dikit Cuman Menurut Saya Pemilu Kali Ini Sangat Sangat Penting Buat Seluruh Set colors mito Untuk Memastikan Ekosistem Kripto Di Indonesia Akan Seperti apa dalam lima tahun ke depan. Jadi hati-hati. Saya lagi hati-hati. Mungkin sampai sini saja. Saya sudah dipelototin sama Timothy. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight. Apa yang terjadi di ekosistem kripto di Indonesia dari tahun 2013 sampai sekarang. Cerita yang tidak pernah saya ceritakan sebelumnya tapi karena Timothy adalah best friend saya dan saya dibujuk sama Timothy bro cerita bro cerita. Jadi hari ini saya beberkan ceritanya. Cuma sayang banget saya tidak bisa cerita kasus-kasus yang kena di kita. Khususnya di awal-awal kemarin. Kalau mau tahu kasus yang menyerang kita ya nonton film 13 Bom Jakarta itu cuma setitik kecil kasus yang kena di Indonesia kemarin. so far tapi dengan mengaturan OJK yang kita lagi tahap transisi sekarang teman-teman jangan khawatir. Saya percaya kripto bakal tetap ada di Indonesia dan teman-teman bisa tetap profit lewat kripto. Oke kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Oscar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.